Esensi penghambaan makanya orang gak boleh berdoa yang jelek-jelek Orang kalau berdoa, doanya buruk Mendoakan kejelekan Atau mendoakan agar orang lain mendapatkan adab Itu termasuk pelecehan kepada Allah Termasuk su'ul adab Tidak punya sopan santun kepada Allah Ta'ala Karena sumber ibadah itu bukan kejahatan Tapi penghambaan Karena pengakuan ketidakberdayaan Makanya Nabi SAW telah bersabda Yustajabu li ahadikum Senantiasa dikabulkan permintaan salah seorang diantara kalian Malam yada'u bi'idmin Selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa Doanya bukan untuk kemaksiatan Aukati'aturahim Dan bukan untuk memutuskan tali silaturahim Aumalam yastajil Atau bukan terburu-buru Jadi tiga syarat doa dikabulkan Satu Bukan karena perbuatan dosa Atau doanya bukan untuk mensupport perbuatan maksiat Contoh Doa agar begal motornya lancar Tanpa ditangkep polisi misalnya Itu enggak bisa Karena doa itu untuk maksiat Untuk perbuatan dosa Aukati'aturahim Atau doanya untuk memutuskan silaturahim Untuk permusuhan Termasuk mendoakan adab untuk orang lain Mungkin bikin pegel kita Bikin kesel kita Lalu kita mendoakan agar orang itu mendapatkan adab Jangan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman A'udzubillahimina syaitunirrojim Waya da'ul insanu bishari du'a'ahu bil khayri Wakanal insanu ajula Manusia Berdoa keburukan Latah lisan berucap Sebagaimana latahnya dia berdoa Untuk kebaikan Wakanal insan Wa ajula Bahwasannya manusia itu Cenderung tergesa-gesa Maka saya katakan di awal tadi pak Mendoakan buruk untuk orang lain Itu penghinaan kepada Allah Tidak boleh Ada malaikat yang berkata di samping kita Walaka bimithlin Bimithlinnya ini Dia dimajrur dengan Kasratain Bimithel Engkau akan mendapatkan semisal Apa yang engkau doakan Makanya kalau kita mendoakan Kebaikan kepada tetangga kita Malaikat akan mengatakan Engkau akan mendapat kebaikan Seperti itu juga Sebaliknya Kalau kita mendoakan keburukan Bahasanya apa? Mampus lu Kumpah ma' Kata malaikat lu mampus juga Inilah sebabnya pak Kalau kita Mendoakan keburukan Akan orang Melaknat orang Minta Allah memberi adab Kepada seseorang Orang itu tidak kena laknat Tidak dapat keburukan Tidak juga kena adab Malah kita yang kena Karena malaikat mengatakan Engkau akan seperti Apa yang engkau doakan Makanya jangan sekali-kali Mendoakan keburukan Untuk orang lain Karena kita akan Nerima akibatnya nanti Nah yang ketiga Selama Selama Tidak terburu-buru Apa sih terburu-buru itu? Aku sudah berdoa kepada Aku sudah berdoa Tapi kok enggak dikabulkan Mungkin pegel Kesel dia Berhenti berdoa Nah orang yang kayak gitu Kata Nabi Doanya malah enggak dikabulkan Karena Allah maha tahu Kapan doanya itu Tepat untuk dikabulkan Kita ini cuma minta Kalau kita minta sama Allah Langsung Allah kasih Allah ingin tunjukkan Dia maha kaya Dan maha gagah perkasa Tapi kalau kita sudah minta Tapi enggak Allah kasih Allah ingin tunjukkan Pada kita Kalau kita tidak akan Pernah bisa mengatur Allah Ini perkataan ini Kata Gusbahak ini Pak Ulama terkemuka Jangan sampai Bapak-bapak berdoa begini Ya Allah Kabulkanlah doaku Kalau engkau Tidak mengabulkan doaku Aku berhenti sholat Lu ngancam Kata Allah Ya terserah Lu mau sholat apa enggak Bukan urusan gua Allah malah begitu Dia tunjukkan kuasanya Sama Allah Enggak boleh ngancam Ya Allah Kalau engkau tidak Kabulkan doa kami Siapa lagi yang akan Menyembahmu Enggak ngaruh Bagi Allah Enggak boleh begitu Allah maha tahu Kapan doa kita Pantas dikabulkan Jangan ngatur Allah Jadi Selama bukan Untuk dosa Selama bukan Untuk permusuhan Atau doa Yang berupa Laknat dan azab Dan selama Tidak terburu-buru Semua doa dikabulkan Dan dikabulkan Doa kalian Dalam tiga hal Kata Nabi Satu Allah Segera kabulkan Sesuai dengan Yang dia minta Allah kabulkan Sesuai dengan Yang dia minta Dua Allah akhirkan Sampai di akhirat nanti Jadi ada doa-doa kita Di dunia ini pak Yang gak Allah kabulkan Tapi Allah kabulkan Di akhirat nanti Umpama Dan jenengan Berdoa Ya Allah Saya pengen punya Pesawat pribadi Bandara Pribadi Dan saya bisa Nyupir Pesawat sendiri Kan Allah maha tahu Gak bisa ini Dia gak kebeli Pesawat pribadi Gak mungkin punya Bandara sendiri Gak mungkin dia Nyupir sendiri Maka Allah kabulkan Di surga nanti pak Jangan kaget Jenengan Langsung dikasih Bandara Tuh bandara Suparman Hatta Misalnya Bandara Soekarno Hatta Dikasih pesawatnya Supir sendiri Doa kita Waktu di dunia Yang di dunia Tidak dikabulkan Allah di akhirat Dikabulkan Atau yang ketiga Doanya dibarter Oleh Allah Apa tukarannya Allah selamatkan Kita dari Malapetaka Dari keburukan Yang nilainya Itu setara Dengan kebaikan Yang kita minta Yang nilainya Itu setara Dengan kebaikan Yang kita minta Artinya Gak ada sia-sianya Dalam berdoa Teruslah berdoa Jadikan solat kita Sebagai wasilahnya Sebagai medianya As-solat Mi'rajul Mu'minin Solat itu Mi'rajnya Orang-orang Beriman Tapi satu saran Jangan Mendoakan Keburukan Kepada orang lain Karena doa itu Akan kembali Kepada kita juga Saya agak Gatel aja Soalnya pak Ngedengar ke orang Mudah betul Melaknat orang Mudah betul Minta agar orang lain Diberi adab Gak boleh itu Nabi dalam perang uhud Giginya retak Patah Nabi loh pak Kebedan tempur Giginya Patah Retak Nabi Ngucapnya itu Sepontan Sebetulnya Gak selamat Orang yang Membuat Gigi Kekasih Allah Menjadi retak Cuman ngomong begitu Langsung Allah tegur Langsung ditegur Karena Nabi kan enak pak Langsung dapat teguran Allah Langsung cancel Doanya Itu Nyeletuk Ada yang sengaja Betul Persiwa Birmauna Puluhan Sahabat Penghapal Al-Quran Dibantai Oleh empat kampung Dakwan Ri'lin Usuyah Kampung-kampung itu Dibantai Mereka pura-pura Masuk Islam Jebak Minta dikirim Penghapal Quran Untuk mengajarkan Quran Nabi dengan semangatnya Ngutus sahabatnya Di lembah Birmauna Mereka dikepung Dijebak Gak pakai senjata Digelindingin Batu Dibantai Wafat Meninggal dunia Semua Al-Quran Dicabit-cabit Diinjak-injak Oleh orang kafir Makanya Penistaan Al-Quran Paling dahsyat Adalah peristiwa Birmauna Nabi Kesal Pegel 30 hari Nabi berdoa Agar Allah Mendatangkan Laknat Untuk empat kampung itu Setelah 30 hari Allah Turunkan Ayatnya Bahasa kitanya ya Pak Mahfum di kitanya Udah Muhammad Berhenti barahnya Berhenti ngambaknya Ini bukan urusanmu Apakah taubat mereka diterima Aku kasih hidayah Kepada mereka Bahasa kitanya Pak Kata Allah Aku kasih hidayah Kepada mereka Taubat mereka Diterima Hakku Karena aku yang Menciptakan mereka Atau Kau ingin aku Adab mereka Aku hukum mereka Aku siksa mereka Dari dunia Sampai akhirat Hakku juga Karena aku juga Yang menciptakannya Bukan urusanmu Nabi aja Dapat teguran Pak Tapi Allah Kasih waktu Ngambaknya 30 hari dulu Terus Nabi mulai Berpikir Ya Allah Kalau aku boleh Milih Jangan engkau Adab mereka Tapi berikan Hidayah Kepada mereka Subhanallah Itu yang luar biasa Ajaran Islam Sebenarnya itu begitu Cuman jangan Menyalahkan Nabi Mengapa marah Pak wajar Saya aja Bakal marahlah Kok kita ditipu kan Ecak masuk Islam Minta ajarin Al-Quran Begitu kita Sudah serius Sungutus Malah Dijebak Sedemikian rupa Ini kan Kejahatan yang Sungguh Luar biasa Ingat Sekali lagi Kita belajar Solat Inti solat Adalah Doa Penghambaan Sepenuhnya Kepada Allah Doa Adalah Sebuah Pengakuan Kalau kita ini Makhluk yang Tak berdaya Allah Yang Maha Gagah Perkasa Maka jangan Pernah doa Yang jelek Karena doa Yang jelek Bagian dari Penghinaan Kepada Allah S.W.T Baik kita lanjut Ke bab Solat kita Walaupun Mungkin Jumat depan Kita selingi Korban dulu Ya Pak Nyingetin Sajalah Kalau ada yang Bertanya-tanya Tentang korban Kayaknya ada Beberapa Pertemuan lagi Di kesempatan Yang akan datang Hari ini Kita masuk Ke bab Delapan Yakni Sifat Sujud Dan Tasbehnya Terkait Dengan Sujud Ulama Sepakat Sujud Itu Rukun Solat Dan Dalam Satu rekaat Dua kali Sujud Jadi Bukan Sujud Sekali Dua kali Sujud Seandainya Orang Solat Satu rekaat Yang gak Dua kali Sujud Tidak Sah Solatnya Gak Bisa Diganti Dengan Sujud Sahwi Harus Diulang Solatnya Itu Bedanya Karena Sujud Sahwi Itu Bukan Mengganti Rukun Bukan Kalau Ragu Rakaat Sujud Sahwi Kalau Sunnah Mu'akat Sunnah Abaat Gak Dijalankan Sujud Sahwi Tapi Kalau Rukun Gak Bisa Diganti Sujud Sahwi Ngulang Solat Jadi Orang Solat Cuma Satu Kali Sujud Dalam Satu Rakaat Maka Solatnya Tidak Sah Wajib Diulang Karena Dia Rukun Solat Dijalankan